hai assalamualaikum semuanya hari ini aku mau cari lagi kegiatan aku seperti biasanya dan kali ini aku mau masak menu kesukaan aku juga suami dan ini aku mau nunjukin kemarin aku beli botol minyak harganya 10 ribu terus aku beli tatakan harganya 4 ribu walaupun murah ini tuh bermanfaat banget untuk ibu rumah tangga ya karena sebelumnya aku tuh gak punya botol minyak terus aku udah nyiapin bumbu ada cabai terus bawang merah sama bawang putih dan tomat gak banyak sih bumbunya aku juga udah belah-belah jengkol terus aku cuci terus ini aku panasin wajan dan aku tambahin minyak goreng karena nanti untuk kegoreng jengkol dan mohon maaf ya jadi udah beberapa hari aku gak upload video soalnya anak aku tuh lagi disapi temen-temen awalnya anak aku tuh sakit setiap abis minum susu itu muntah jadi langsung aja aku terusin untuk disapi karena anak aku juga umurnya udah 2 tahun lebih dan alhamdulillah sekarang dia udah mulai terbiasa ini video aku sebelum anak aku disapi jadi baru sempet di edit terus di upload jadi jenggolnya tadi udah aku goreng tapi minyaknya belum terlalu panas yaudah sambil nunggu disini aku mau potong-potong aja dulu bumbunya cabainya aku potong-potong dulu terus bawang merah, bawang putih sama tomatnya nantinya ini aku mau ulek karena aku tuh belum terlalu bisa ngulek gitu ya bukan belum sih emang gak bisa bisa tapi halusnya tuh lama banget karena ini temanya tuh kayak masakan sambal gitu yaudah jadi gak aku blender aku tambahin garam dulu sedikit niatnya tuh supaya gak terlalu licin gitu ini sebenernya cobeknya bukan yang licin gitu temen-temen tapi ya tetep aja lah ya karena aku yang ngulek jadinya tuh lama banget sampai bumbunya tuh tumpah-tumpah oh iya kalian ada kegiatan apa nih hari ini terus kalian masak apa jangan lupa komen di bawah ya ini jenggolnya tuh udah kering maksudnya udah mateng jadi mau aku angkat aja walaupun gak dikupasin nah kalau digoreng gitu dia nanti kulitnya copot-copot sendiri gitu lah temen-temen karena kalau dikupasin menurut aku tuh lama banget ya aku gak sabaran yaudah deh setelah dibela-bela langsung aku cuci dan digoreng aja ini masih belum selesai aku nguleknya jadi mau aku lanjutin setelah itu minyaknya udah aku kurangin temen-temen eh belum ini belum aku kurangin jadi aku mau taruh dulu di minyak sisa sini karena masih bagus yaudah deh aku pasukin aja ini tuh sebenernya tempat minyak bekasnya itu minyak jelantannya tuh aku belinya yang tempat teh gitu temen-temen karena kalau minyaknya itu tempat minyaknya tuh agak mahal setelah minyaknya panas disini aku mau masukin tomat dan tunggu sampai layu tadinya aku pakai setengah tomat tapi karena tomatnya kecil yaudah nantinya tuh aku tambahin lagi ini gampang banget sih menunya terus bumbunya udah gitu aku kumpulin kayak gini dan langsung aku mau tumis aja kadang kalau masak tuh masih bingung ya mau masak apa dan belakang ini aku tuh udah lama banget gak masak ayam temen-temen karena waktu itu aku ngeliat pemotongannya gitu gak tau kenapa jadi sampai sekarang tuh aku gak mau gitu makan ayam kayaknya bawa nenok gitu temen-temen gak nafsu aja kemarin aku tuh udah beli ayam di kulkas masih ada tapi belum aku masak sampai sekarang dan akhirnya sampai aku mau pulang kampung ayamnya belum aku masak terus ini aku kelupaan belum aku tumbuk-tumbuk gitu jengkolnya yaudah deh aku tumbuk-tumbuk aja dan tadi kalau di atas meja tuh berisik jadi aku pindah ke bawah udah gitu ini bumbunya aku lanjutin lagi dan aku tambahin garam terus sedikit mecin sama gula ini tomatnya aku halus-halusin gitu terus aku tumis-tumis sampai sekiranya wangi dan mateng baru aku pasukin jengkolnya jadi ini aku mau bikin menu jengkol yang di nasi padang itu lah temen-temen tadi aku ngintip resepnya sih di google gitu tapi alhamdulillah ini rasanya emang enak sih temen-temen menurut aku ya udah sesimpel itu udah mateng jadi dia tuh karena tadi jengkolnya udah digoreng gak perlu lama-lama lagi ini udah mateng dan mau aku sajiin aja di piringnya ada yang suka juga gak sih menu ini atau ada yang gak suka jengkol sama sekali kalau kata aku gak suka jengkol itu rugi ya temen-temen dan ini udah mateng selanjutnya disini aku mau masak ikan kemarin beli ikan itu 1 kg tapi belum habis-habis karena aku tuh kalau matengin paling 4 potong kayak gini soalnya kalau banyak-banyak juga gak akan habis nah jadi kalau beli ikan di pasar tuh udah dipotong-potong kayak gini disiangin soalnya kalau ditukang sayur tuh belum disiangin temen-temen sementara pisau aku kan kecil jadi kalau untuk nyangin ikan tuh gak bisa ini udah aku cuci tadi ya dan karena gak ada bumbu racik ikan goreng yaudah seadanya aja lah aku pake ketumbar bubuk pake garam terus sama masako dan aku diemin ini udah aku diemin sebentar tadi terus mau aku goreng ikannya aku cuma goreng 4 seperti biasa karena kalau ikan tuh digoreng terus udah lama itu gak enak temen-temen jadi kalau abis goreng itu langsung dimakan dan ini tatakan untuk spatula-nya tuh enak banget beneran temen-temen jadi mejanya tuh gak gampang kotor ikannya udah mateng alhamdulillah sekarang udah mateng launya anak aku tuh lagi nonton tv jadi alhamdulillah aku bisa masak ini dia menu aku hari ini ada ikan goreng terus sama jengkol apa ya jengkol balado atau jengkol nasi padang gitu deh ini bumbunya emang kayak gini ya temen-temen tapi kalau makan di nasi padang itu kan biasanya ada bumbu lainnya jadi lebih enak gitu oh iya kemarin ini tuh udah aku pindahin posisi mejanya seperti yang kalian komen dan kalian rekomendasiin jadi aku pindahin mejanya ke samping kayak gini jadi kalau dari depan tuh gak keliatan selanjutnya ini anak aku lagi minta ke warung pas aku selesai masak udah gitu sekarang aku mau beres-beres kamar karena tadi bekas tidur siang bedkaper ini tuh selalu aku pake karena gak betah aku tuh kalau tidur gak pake bedkaper dan seperti biasa ini anak aku tuh ikut-ikutan oh iya maaf ya soalnya pencahayaan di kamar aku tuh agak gelap gitu padahal udah pake lampu yang gede gak tau kenapa jadi agak kurang terang gitu ya temen-temen ini kasurnya udah aku beresin tapi tetep mau diacak-acak sama anak aku yaudah deh gak apa-apa yang penting udah bersih dan niatnya tuh aku mau cat dapur aku jadi warna putih gak warna biru lagi tapi aku punya mau pulang kampung dulu sebenernya tuh sedih banget sih ketunda-tunda terus video aku semoga kalian tetep setia ya nontonin video-video aku nah ini aku mau beresin meja rias aku yang udah berantakan banget tapi yaudahlah ya tetep bersyukur yang penting ada tempat untuk aku naro-naro barang-barang kayak gini oh iya kemarin aku tuh nunda hari aku maksudnya gak bikin video itu karena anak aku disapi dan ini aku mau pulang kampung dulu mungkin satu minggu semoga setelahnya aku bisa aktif lagi terus ini aku lagi di depan tv anak aku mau nonton tv dan tv aku tuh youtube ya temen-temen aku tuh pake mid tv stick kalau kalian mau samaan supaya tvnya bisa jadi youtube soal kan anak-anak biasanya minta hp mulu ya temen-temen jadi dia takut matanya tuh rusak nah kalau di tv tuh dia lebih enak gitu bisa nonton dari jarak jauh gitu kalau kalian mau samaan mid tv sticknya kayak aku maksudnya alat untuk nyambunginnya udah aku cantumin linknya di deskripsi ini tuh udah gak sore gitu aku mau beres-beres lagi karena tadi abis ada orang ada tukang gitu benerin listrik aku yang di belakang tv supaya gak pake rolan gitu temen-temen dan itu yang di atas tv udah hidup lagi kemarin tuh pake rolan jadi agak berantakan banget tapi sekarang udah alhamdulillah udah rapi selanjutnya aku mau sapuin bagian depan ini sampahnya emang beneran banyak ya temen-temen namanya cukup punya anak kecil aku tuh sebenernya mau aktif banget youtube tapi aku belum bisa yang seperti itu karena aku tuh kalau udah kecapean banget atau anak aku nyarewel banget yaudahlah aku pikir nanti aja besok aja bikin youtube-nya nanti besok lagi besok lagi akhirnya ketunda banget deh udah selesai ini aku mau gelar kasur karena nanti setelah maghrib pasti anak aku minta nonton tv lagi disini alhamdulillah anak aku tuh udah besar apalagi sekarang tuh kerasa banget anak aku tuh udah gak nyusu lagi dan pempesnya juga udah jarang pake temen-temen kerasa banget gitu ya jadi pengeluaran untuk susu dan pempes sekarang udah gak ada alhamdulillah semoga uangnya nanti bisa ditabung dan ini tuh udah sore hari temen-temen ini kamarnya sebenernya tuh udah diberesin tapi tetep aja berantakan lagi dan alhamdulillah udah rapi hari ini dan selanjutnya aku mau skincare jadi sekarang belakangan ini nih aku lagi perawatan pake patch care dari scarlet yang pertama aku mau cuci muka pake patch luas dari scarlet ini yang parehan agnes series enak banget dipakenya dan aku pake ini udah hampir satu minggu gitu temen-temen hasilnya tuh beneran bikin kulit aku lebih cerah terus jerawat aku terus beruntusan juga udah pada hilang beneran deh dan setelah cuci muka pake patch care ini tuh gak bikin kulit kita kayak ketarik terus kayak kering-kering gitu temen-temen pokoknya kalian wajib cobain ini untuk kulit kalian yang agak berjerawat atau beruntusan nah terus ini aku pake serumnya juga jadi ini aku pake serumnya yang agnes series karena kulit aku tuh agak berjerawat dan beruntusan gitu nah kalau kalian kulitnya normal bisa coba varian yang Brickley Ever After series aku beneran deh setelah nemu ini tuh kayak nemu jodoh aku soalnya kulit aku tuh beneran cocok jadi jerawat aku tuh udah pada ngilang gitu aja biasanya tuh aku beruntusan itu susah hilang temen-temen tapi ini tuh beneran hilang terus kulit aku yang kering tuh udah beneran lembab gitu jadi ini rangkaiannya tuh ada krimnya juga ada krim malamnya, ada krim paginya semuanya udah sepaket gini untuk harga per produknya itu murah cuma Rp75.000 tapi ini manfaatnya beneran luar biasa ini aku beneran pake udah hampir seminggu dan hasilnya jerawat sama beruntusan aku udah pada hilang ngerasa lebih glowing dan kulit aku udah lembab gak kering lagi seperti sebelumnya oke selanjutnya disini setelah tadi aku udah cuci muka aku mau pake serumnya aku gunain ini 2-3 tetes terus aku oles-oles terus aku agak sedikit pijat-pijat gitu abis itu tunggu sampe kering jadi serum ini tuh mudah meresap dan gak lengket-lengket gitu loh temen-temen nah setelah pake serum ini pori-pori aku tuh kayak mengecil gitu kulit aku tuh kayak lebih kenyal gitu loh temen-temen apalagi nih kalo malemnya pake serum ini terus pake krim malemnya juga pas paginya kulit lebih glowing banget keliatannya deh lebih kenyal jerawat beruntusan juga jadi pada menghilang nah setelah tadi udah selesai pake serum selanjutnya aku mau pake night cream atau krim malemnya dari Scarlett ini varian Agne Series juga ya temen-temen menurut aku tekstur krim malemnya agak lebih padat daripada krim paginya tapi tetep sama-sama enak dipakainya karena gak lengket dan gampang meresap tinggal dipakain aja sampai merata kayak gini nah aku seneng banget sama kandungan di cream Agne Series ini karena ada kandungan si F. Agne tuh 4-Way, Double Action, Salicylate, dan Acid Natural Vitamin C, Natural Squiline, Hexpatitit 8, Aquafatit, Glow, dan Pyracidamide yang pokoknya semua kandungan yang ada dikirim malem ini membuat jerawat beruntusan aku hilang pokoknya sebelumnya tuh kulit aku kusam terus yang mudah kering gitu tapi setelah pake rangkaian dari Agne Series ini tuh beneran yang udah lembab, glowing dan pastinya beruntusan sama pori-pori aku tuh udah pada menghilang gitu temen-temen pokoknya kalian wajib coba juga nah untuk pembelian produk Pescar Scarlet dapet di order melalui link yang ada pada description box aku di bawah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh